nah ini untuk, ini racikan misop kosong ya iya bener ini misop kosong Kak Sri, nah kalau kalau misop biasa atau misop full kita udah ya udah pernah lihat cara protes pembuatannya racikannya kalau misop biasa ini nggak dikasih sate-sate ya nah guys, hari ini kita kembali ke misop Kak Sri ya hari ini kebetulan lewat siantar nah biasa, kangen nih misop Kak Sri ini karena misop paling terkenal di siantar ya ini misop Kak Sri ini abangnya nih, suami Kak Sri ya iya pri batubara bang batubara nih wih, mantap nih nah kawan-kawan kalau ingat berapa bulan yang lalu kita kemari nah kita wawancara ini, bang batubara ya katrinya mana nih bang? ada itu dikasir wah dikasir ya wih, ini dia nih nah ini dia kuahnya nih wah ini paling mantap nih nah ini misop Kak Sri ini paling mantap juga nih bawang gorengnya ini bawang goreng bulat atau beli nih bang? iya kita beli di pesan tempatan ya? iya tempatan oke nah ini dia guys di luar lagi hujan, tapi di sini rame rame kali ini guys wah jadi misop Kak Sri ini yang bikin beda dari yang lain adalah ini kuahnya dia ini pake apa bang? pake bumbu rendang bumbu rendang ya makanya dia agak ceruh ya bumbunya ya kuahnya ya nah guys, kalau kawan-kawan biasa makan misop itu biasa kuahnya bening tuh nah yang spesial dari misop Kak Sri ini adalah ini tuh kuahnya ini kuahnya yang pake bumbu rendang wah nah mantep tuh kuahnya tuh wih mantep wah itu deh guys misop Kak Sri ini udah cukup terkenal di sini udah banyak juga food vlogger ya youtuber ya bang ya? udah banyak yang ngeliput ya? iya tempatan mantep nih jadi ternyata banyak bang orang Medan orang manapun yang asal ke Siantar pasti singkahnya kemari nah ini udah terkenal kemana-mana nih misop Kak Sri nah bang, aku yang mau tanya nih ya ini kan lagi pandemi ya iya betul aku kemari dulu belum pandemi bang iya tapi nggak nggak ada itu dong ada penambahan ruangan kemudian di sebelah sana dong nah itu kan itu kita kan dianjurkan untuk memperjarak oh nah itu memang dilebarkan supaya agak berjarak ya physical distancing ya bang ya iya benar kalau pengunjung kayak mana bang? tambah ramai atau kemana nih? ya kalau masalah pengunjung ya jelas dari arah pandemi ya tak berkurang oh tetap berkurang juga ya? iya cuman kita lebih banyak melayani oh berarti tetap lebih banyak ke online ya online pengunjung datang berkurang tapi online tetap ramai ya iya sehari bisa habis berawang bahwa sekarang? iya kurang lebih ya 200-300 kursi 200-300 kursi tetap sehari ya? iya tapi itu sama dengan yang kita bungkus ya tetap online ya nah itu total ya misop kak Sri ini buka dari jam berapa bang? 11.12 11.12 ya? iya sampai? sampai jam 9 jam 9 malam guys iya masih buka ya nah itu pun lebih cepat lebih bagus ya bang ya iya iya nah ini juga nih yang kayak diantalan di misop kak Sri adalah sate-sateannya nih nah ini ada sate telur ya kemudian ini ada daleman, ini ada usut, ada rempelok nah ini yang paling juara adalah sate jengkolnya juga nih guys ada juga sate kerang wah kalau berisik ya memang lagi hujan disini ya? tapi walaupun hujan tetap ramai sambal-sambal dan sausnya disiapkan untuk yang pembelian online ya atau dibawa pulang ya ibu ya beli online atau dibawa pulang karena di saat pandemi gini pesanan online meningkat nah ini sambal ya wah ini bumbu rendangnya ya ini bumbu rendangnya ya nah jadi setiap mangkuk misop itu ataupun bumbu gini dikasih buah rendang lagi ya ya ini dia itu kalau yang di dalam tong itu ada bumbu rendangnya itu juga ada juga ya ini dia bumbu sedang bang nah ini ya oh iya ini dia bumbu sedang bang ada sambal, ada bumbu rendang, ada saus juga ya lengkap ya kompet ya nah jadi guys di dalam tongnya itu buah kaldunya itu sudah ada bumbu rendang namun dikasih bumbu rendang lagi nih nah itu yang bikin spesial dari misop kak Sri yang paling khasnya adalah bumbu rendangnya ya dengar untuk tuwiran ayamnya juga banyak ya tuwiran ayamnya juga banyak juga kuning di sini ya nah itu udah tuwiran ayamnya itu tulang itu tulang ya tulang dimasukkan juga ya belum mau tapi permintaan wah ini daging ya ada siwernya mantep guys ih nah itu apa-apa bang ini tahu ini tahu dua misop kosong buat misop? misop kosong misop kosong misop kosong ya misop kosong itu tanpa mie tanpa mie kita buat tahu tahu tergedel sama telur kuih sama kerang sama sihiran ayam wooo gitu guys jadi di sini ada ada menu apa nih spesial lain ya misop kosong ya misop kak Sri misop kosong dia racikannya berbeda ya dia tanpa mie tapi ada tambahan yang lain ya iya nah ini untuk ini racikan misop kosong ya iya teman ini misop kosong kak Sri nah kalau kalau misop biasa atau misop full kita udah ya udah pernah lihat cara protes pembuatannya racikannya kalau misop kalau biasanya nggak dikasih sate-sate ya iya nggak dikasih ya itu ada kerang misop biasa cuma kita kasih segera nayam segera nayam ya ini ada kerang ada tulur buyuh ya ada pergedel guys wooo ada tahu ya ada tahu ya tahu potong nah itu bawang goreng ya nah ini dia wow spesial kuah 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 kaldu udah di dalamnya udah ada juga eee rendang ya bumbu rendang iya sudah komplit woi dikasih gerobok spesial nih nggak boleh hilang nih geroboknya ini udah oke udah boleh oke makasih ya kebang-kebangnya ya iya sama-sama mantap kak ini kan tadi juga kemarin ada nih ya mantap nah ini guys penambahan ruangannya ya kemarin kita kemarin ini belum ada wah ini udah lebih lebar ya jaraknya sudah cukup jauh disini iya nah itu mereka dulu mereka udah makan? mereka udah makan wah udah makan ya mereka makan? enak 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 kita udah lama ya kangen ya pengen kemari ya ini kita dateng lagi nyobain lagi nih iya rasanya gimana? berubah? enak malah lebih enak ya malah lebih enak nih rasanya hari ini iya malah lebih dingin-ingin gak ya karena pas hujan ya hujan-hujan pas sekali makan misok kampung kak Sri ini jadi lihat yang beda disini luas ruangannya terasa lebih luas ya karena memang untuk fasilitas physical distancing ya oh enak 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 kenapa? dan ada yang baru tahu kita ada menu berbeda nih Kak Amel wih hebat adik ini Kak Amel ini kan misok biasa nih ya misok biasa dia hanya suiran ayam gitu kan seperti biasa lah yang udah pernah kita liput ada ternyata misok kak Sri yang misok kosong misok kosong itu dia gak pakai mie ya tapi dia dikasih tahu nah tahu potong seperti ini ya ini dia Kak Amel nah tahu potong kemudian dia dapat pergedel wah ada pergedel ya ya kemudian ada telur puyuh lagi wah di dalamnya ada telur puyuhnya kemudian ada juga sati kerangnya dikasih dikasih dia nyampok semua disitu ya iya iya guys untuk harga ya misok kosong ini Kak Amel ini sama Rp11.000 juga Rp11.000 Rp11.000 ya jadi misok biasa ini Rp11.000 nah misok kosongnya ini juga harganya Rp11.000 nih jadi kawan-kawan tergantung sesuai selera ya mau seperti misok biasa ataupun misok kosong yang di dalamnya nanti keminya diganti telur ya tahu potong pergedel dan ada kerang nih ya sate kerang yang udah ada bumbu rendangnya wah Kak Kak Yasmin suka? suka ya nggak pedes sama sekali ya kan nah jadi anak-anak bisa makan tangannya tinggal bersuka hebat jadi bangku ini rasanya kayaknya lebih jadi lebih enak loh bangku tadi kita coba di review dong di review dong lebih kerasa ya di kerasa mungkin pertama ini karena ada tahunya jadi rasanya lebih manis tapi pergedel ya kita kan nggak pernah coba pakai pergedel ya ke misoknya ya ada kerangnya ada sate kerangnya ada sate kerangnya juga udah kongsip ya udah kongsip oke makasih mie nya cukup lengkap ya nah coba yang ininya ya tahunya ya 2 2 2 3 wah enak ya ini enak loh bangku enak ya nah jadi buat kawan-kawan yang ke misok Kak Sri ya pengen nyobain yang berbeda bisa pesan misok kosong mantep nih ibu-ibu ini kenal kawan-kawan ibu-ibu tak sampai lo selalu hadir menemani kita nah lihat dong mantap 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 bisa kosong di dalamnya ini aja mantap mantap ya hehehe Nek nggak makan sate ini kok sate kerangnya bisa kemarin menangkep tuh sate kerangnya wah ini nih pakai kerubu ya kamera kerubu mie kerubu mie ya biasa pakai kerubu mie lebih mantap ya jadi jangan malu-malu ya kalau makan disini itu nikmatin aja karena mau kemerian cara paling nikmat itu adalah pakai kerubu ya dikantuk langsung ke misoknya nih guys oke udah puas kita bakal nikmatin ini ya kita akan nikmatin habis ini gimana nih Kak tutup lho tutup lho apa nih tutupnya oh iya jadi kita balik lagi ke Maria Bang Boy ya karena kita pingin ngerasain lagi musok muslinya dan rasanya masih enak jangan lupa tonton video kita dari awal sampai akhir jangan lupa jangan subscribe coba iklan ya terimakasih sudah menonton video kita jangan lupa like share subscribe komen channel kita StreetfoodHTV semoga kita dapat makan-makan lagi ke tempat-tempat lain ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah adik dadah adik dadah adik dadah adik iya ya minum minum oke ini guys ini adik Meka lagi minum wooo adik dapet Eros ya dari teh botol ya enak 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 deh kita kan ya mantap 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 dadah yang kata abis semua minum dadah lu dadah 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 guys enak paling